Halo, ketemu lagi dengan Pak Yud di Sahir Vlog CLP. Sempatan ini kita akan belajar tentang pangkat pecahan. Yuk, sampai habis ya. Tentang pangkat pecahan. Pangkat pecahan. Pangkat pecahan ini rat sekali kaitannya dengan bentuk akar. Bentuk akar. Jadi, dari bentuk akar bisa diubah ke dalam pangkat pecahan. Atau sebaliknya, pangkat pecahan pun itu bisa diubah menjadi pangkat atau dalam bentuk akar. Nah, tetapi sebelum sampai ke sana, bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, Jika Anda suka, silakan subscribe, like, dan beri komentar. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih. Baik, mari kita lihat hal yang berikut. Ya, nah itu 2A. Nomor pertama, akar 4. Kita tahu bahwa akar 4 adalah akar dari 2 pangkat 2. 2 pangkat 2-nya itu dari 4. Kemudian, kita akan dapatkan bahwa terjadi 2, hasilnya 2 pangkat 2 dibagi 2. 2 pangkat yang ini dibagi eksponen dari akar, 2 dibagi 2, itu sama dengan 1, sama dengan 2. Begitu. Jadi, selalu kita ingat yang seperti begitu. Kemudian yang kedua, kita lihat yang berikut. Ya, kita lihat yang berikut. Akar 3 dari 8. Akar 3 dari 8 itu adalah akar 3 dari 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu dari 8. Kemudian, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2 pangkat 3 ini dibagi 3. 3 dibagi 3. Sama dengan 2 pangkat 1, sama dengan 2. Ini yang ke-2. Kemudian, yang ke-3. Ini yang ke-3. Nomor yang ke-3. Akar 4 dari 81. Itu sama dengan akar 4 dari 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu dari 81 pangkat 1. Dari 81 diubah menjadi 3 pangkat 4. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 3 pangkat 4 dibagi 4. Yaitu 3 pangkat 4 dibagi 4 itu 1. Itu sama dengan 3. Nah, sehingga dengan demikian, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa, kesimpulan sementara bahwa, akar dari X pangkat X pangkat A, di mana pangkat akarnya itu B, itu akan sama dengan X pangkat A per B. Jadi, dengan demikian, kita dapatkan bahwa akar B, akar pangkat B dari X pangkat A, adalah X pangkat A dibagi B. Atau X pangkat A per B. Nah, mudah kan? Iya. Nah, sekarang kita coba dengan ini. Dengan pertanyaan ini, ubah ke pangkat pecahan. Ini adalah pecahan ya. Ini adalah pecahan. Nah, caranya bagaimana? Caranya ya, sama mengikuti seperti yang di atas. Nah, ini dia. Nah, dua, nomor pertama, akar dua, itu berapa? Nah, kita sekaligus saja ada beberapa nomor di sini. Kita akan buka semuanya. Iya, nah itu. Ada nomor satu akar dua, nomor dua akar tiga, nomor tiga akar tiga dari sembilan, kemudian yang nomor empat, akar dari delapan, dan nomor tiga, nomor lima, akar tiga dari enam belas. Nah, sekarang kita, yang pertama dulu, yang pertama dulu. Akar dua. Yang pertama, akar dua. Akar dua ini adalah, ini pangkat akarnya dua. Dua pangkatnya satu, sehingga bisa diubah menjadi, akar di sini dua, di sini dua, di sini pangkatnya satu. Nah, menurut ini tadi, menurut ini, bahwa akar B dari X pangkat A, adalah X pangkat A per B. Nah, ini pun bisa begitu. Ini akan didapat, akan didapat, bahwa, kita lanjutkan, akar dua, dari dua pangkat satu, adalah, dua pangkat setengah. Nah, gitu ya. Mudah. Ya, mudah. Ini nomor yang, yang pertama. Sekarang nomor yang kedua. Nomor yang kedua, sini ya, nomor yang kedua itu, akar tiga. Ini juga sama seperti atas. Pangkat akarnya ini dua, pangkat bilangannya ini satu, sehingga, akar, dua, dari tiga pangkat satu, yaitu, sama dengan, tiga pangkat satu, dibagi dua, pangkat setengah. Nah, inilah yang dimaksud dengan, pangkat, pecahan itu. Kemudian, sekarang, yang nomor tiga. Nah, nomor tiga, Pak Yudba di sebelah sini. Ini yang nomor tiga ya. akar tiga, ini, nomor tiga, akar tiga dari sembilan. Akar tiga dari sembilan, itu kita bisa ubah, menjadi, akar tiga, sembilannya itu adalah, tiga pangkat dua. Nah, gitu. Sesudah didapat itu, maka kita akan dapatkan, sama dengan, tiga, pangkatnya berapa? dua per tiga. Nah, begitu ya. Dua per, ya. Jadi, akar tiga dari sembilan, adalah, akar tiga dari tiga pangkat dua, sama dengan tiga pangkat, dua per tiga. Nah, gitu ya. Tidak sulit, ya, tidak sulit. Sekarang, bagaimana dengan nomor yang ke, ke berapa ini? Yang keempat, ya. Yang ke, ini nomor satu, nomor dua, ini nomor yang ketiga. Sekarang, nomor yang keempat. Coba kita buat di sini, yang keempat. Nah, untuk yang keempat, itu adalah, akar dari, delapan. Langkahnya, sama seperti tadi. Sama seperti tadi, kita ubah, delapannya, menjadi, akar dari, dua pangkat, tiga. Begitu ya. Ini pangkat akarnya berapa? Dua ini. Pangkat akarnya dua, ya ini sama dengan ini. Kemudian, akan menjadi bagaimana? Akan menjadi, dua, duanya ini, kemudian tiga, per dua. Pangkat, tiga, per dua. Nah, gitu. Jadi, boleh juga dilanjutkan, ini tiga per duanya ini, tiga per duanya, di, 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 ubah, ke dalam, pecahan campuran. Menjadi, dua, pangkat, tiga per dua itu, satu, setengah. Nah, ini, satu setengah. Nah, sekarang, kita lihat ini. Jadi, pangkat pecahan itu, tidak saja pecahan murni, seperti begini, seperti setengah, tetapi juga bisa pecahan campuran. Dua pangkat satu setengah, itu artinya, akar dua, akar pangkat dua, dari dua pangkat tiga. Gitu ya. Jadi, tidak sulit, tidak sulit. Ya. Mari, kita lanjutkan yang lain. Yang nomor lima ini. Yang nomor kelima. Ya. Yang nomor kelima, akar tiga, dari enam belas. Akar tiga, dari enam belas. Akar tiga, dari enam belas. Itu, kita buat, enam belasnya ini, diureikan, menjadi, bilangan pokok dua. Apakah boleh ini, diubah menjadi, bilangan pokok lain? Boleh juga. Nanti kita akan lihat. Akar tiga, dari enam belas, itu kita ubah ke, bilangan pokok, dua dulu. Ini tiga, kemudian ini dua, pangkat empat. Ini akan didapat, sama dengan, dua, pangkat empat, dibagi tiga. Ya. Dua, pangkat empat, per tiga. Begitu. Nah, ini empat, ini empat, per tiganya juga boleh, seperti tadi di atas, dibuat, menjadi pecahan campuran. Ini, akan didapat, menjadi, dua, pangkat, satu, satu, per, tiga. Nah, begitu. Ini, kalau mempergunakan, bilangan pokok dua, ya. Mempergunakan, bilangan pokok dua. Bagaimana, kalau tidak mempergunakan, bilangan pokok dua? Misalnya, bilangan pokok yang lain, ya. Bilangan pokok yang lain. Ini boleh juga, seperti begini. Boleh juga, seperti begini. Ini masih, yang ini, akar, tiga, enam belasnya, kita ubah, menjadi, empat, pangkat dua. Empat, pangkat dua. Begitu. Kemudian, sesudah itu, kita mengikuti, aturan yang tadi, bahwa akar B, dari X, pangkat A, sama dengan, X, pangkat A, per B. Maka, di sini, kita akan juga ikuti, menjadi, empat, empat intip bilangan pokoknya, pangkatnya, dua dibagi, tiga. Pangkat, dua, per, tiga. Nah, ini, kalau kita akan, mempergunakan, bilangan pokok, atau basic bilangan, yang tidak dua, seperti ini. Tidak dua, seperti ini. Jadi, kalau begitu, empat pangkat, dua, per tiga itu, ya sama sebetulnya, dengan dua pangkat, satu, satu, per tiga. Nah, begitu ya. Jadi, itulah, tentang, pangkat pecahan. Tentang pangkat pecahan, jadi bisa menjadi, pecahan murni, seperti ini misalnya. Seperti, A, per B, ya, seperti ini. Tapi juga, pecahan campuran, seperti ini. satu, satu, per tiga, atau, satu, setengah. Jadi, itu, sama saja. Terima kasih, atas, perhatiannya. Semoga, penjelasan ini, mudah, untuk dipahami. Dan, semoga Anda, sukses, karena Anda semua adalah, orang-orang, hebat.